Untuk memahami kecepatan reaksi, kita harus mengenal terlebih dahulu konsentrasi larutan yang digunakan untuk mengukur kecepatan reaksi. Konsentrasi larutan ini ditunjukkan dengan kemolaran. Kemolaran adalah jumlah mol sat yang terlarut per jumlah liter larutan. Jadi secara matematis kita tuliskan M sama dengan N per V sama dengan mol per liter. Dalam fisika, kecepatan adalah perubahan jarak perselang waktu tertentu. Dalam kimia, kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi persatuan waktu. Jadi secara grafis digambarkan seperti ini. Jadinya konsentrasi per reaksi akan semakin berkurang, sedangkan konsentrasi hasil reaksi akan semakin bertambah. Dalam hal persamaan reaksi, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh nilai koefisiennya juga. Jadi secara matematis, kecepatan reaksi sama dengan minus 1 per X delta A per delta T sama dengan minus 1 per Y delta B per delta T sama dengan 1 per Z delta C per delta T. Tanda negatif menunjukkan konsentrasi per reaksi berkurang dan tanda positif menunjukkan konsentrasi hasil reaksi bertambah. Kecepatan suatu reaksi tidaklah tetap dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi per reaksi. Semakin tinggi konsentrasi per reaksi, semakin banyak tumbukan yang akan terjadi, sehingga kecepatan reaksinya akan meningkat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan sentuh. Jika kita memasukkan gula kotak dan gula yang lebih halus, gula yang lebih halus akan larut terlebih dahulu. Jadi, semakin kecil partikel, berarti semakin besar luas permukaan sentuhnya, semakin cepat kecepatan reaksinya. Misalnya, gula kubus dengan sisi 4 cm akan memiliki luas permukaan 6 x 4 kuadrat, sama dengan 96 cm kuadrat. Jika kubus ini dipecah menjadi 8 kubus dengan masing-masing memiliki sisi 2 cm, maka total luas permukaannya adalah 8 x 6 x 2 kuadrat, sama dengan 192 cm kuadrat. Jadi, dengan memperkecil ukuran partikel, total luas permukaan per reaksinya akan semakin besar. Faktor yang ketiga adalah suhu reaksi. Semakin tinggi suatu suhu, semakin cepat gerak partikel dalam suatu pereaksi. Maka reaksinya akan semakin cepat. Faktor yang keempat adalah katalis. Katalis adalah suatu saat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi untuk mempercepat reaksi. Katalis bekerja dengan terlibat dalam setiap tahap reaksi dan saat reaksi berakhir, katalis akan kembali ke bentuk semula. Jika suatu campuran tidak bereaksi, penambahan katalis tidak akan membuat reaksi berjalan. Katalis hanya dapat membantu reaksi, tetapi tidak bisa memicu reaksi. Katalis sendiri memiliki dua jenis. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan pereaksi. Katalis ini bekerja dengan interaksi dengan partikel pereaksi membentuk keadaan transisi. Setelah itu, pereaksi lain akan bergabung dan membentuk produk. Setelah produk dihasilkan, katalis akan kembali ke bentuk awalnya. Katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fase dengan pereaksi. Biasanya katalis ini berbentuk padatan pada pereaksi yang berbentuk cairan. Reaksi akan terjadi pada permukaan katalis. Katalis padat biasanya akan dipecah menjadi bubuk. Kenapa? Karena bentuk bubuk memperbesar luas permukaan sentuh. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.